Insya Allah kita akan mendukung secara penuh gerakan ini dan menjadi suatu bagian dari pelayanan dari Pemindah Depok kepada kita semua. Dinas Kesehatan Kota Depok menggelar pencanangan aksi berkizi serentak sekota Depok pada Rabu 4 Agustus 2024. Kegiatan tersebut bertempat di produk pesantan Rodotul Quran, Kalimulya, Celodong, Kota Depok. Kegiatan yang diikuti oleh ratusan santri ponpes Rodotul Quran dan siswa SMP-SMK Trisukses tersebut merupakan aksi pemberian makanan berkizi dan tablet tambah darah untuk meningkatkan kesehatan dan penjagaan stunting. Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Marily Ziawati, mengapresiasi terlaksananya pemberian makanan berkizi dan tablet tambah darah atau TDD tersebut. Menurutnya, edukasi kepada masyarakat terkait penjagaan stunting harus terus ditekankan. Jadi di ponpes Rodotul Quran ini kan dua tingkat pendidikan ya dari SMP dan SMK ini ada. Jadi sekaligus kita karena memang sasaran dari pemberian tablet tambah darah adalah siswa SMP dan SMA sederhajat. Sehingga kalau di lokasi ini ya dua sasaran itu sudah tercakup. Sementara itu, Ketua DPD LDI Kota Depok, Kairul Bayhaki, mengatakan pihaknya mendukung penuh dengan memfasilitasi program aksi berkizi serentak yang dicanangkan Dinas Kesehatan Kota Depok. Gerakan penambahan gizi untuk anak-anak sekolah ini kan gerakan yang cukup bagus dari pemerintah Kota Depok. Insya Allah kami selaku pemilik dari tiga unit yang ada yaitu penampasan tren, kemudian sekolah, SMP, dan SMK. Insya Allah kita akan mendukung secara penuh gerakan ini dan menjadi suatu bagian dari pelayanan dari pemerintah Depok kepada kita semua. DPD LDI Kota Depok berharap dengan menyediakan makanan bergizi tinggi dan tablet tambah darah dapat mencegah stunting. Diharapkan program pencegahan stunting ini dapat berjalan dengan sukses dan memberikan dampak positif bagi kesehatan anak-anak. Terima kasih telah menonton!